Saudara Kepolisian Resor Jember Jawa Timur inspeksi mendadak ke Bandara Notohadinegoro pada 10 Juni 2018 sidak ini untuk memastikan tidak adanya calo tiket pesawat. Inspeksi mendadak Kepolisian Resor Jember Jawa Timur di Bandara Notohadinegoro ini untuk memastikan harga tiket pesawat normal. Karena sebelumnya beredar informasi harga tiket pesawat naik pada mudik lebaran. Dalam sidak ini polisi memeriksa calon penumpang dan dua maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia dan Wings Air. Dari sidak ini diketahui harga tiket masih normal dan polisi akan menindak tegas jika ada praktek percaluan tiket. Baik penumpang lokal maupun dari mancanegara menyampaikan bahwa harga tiket yang dibeli itu masih dalam ambang batas atas. Jadi masih normal dan mereka bersyukur untuk tiket di Jember masih normal dan ini tidak menimbulkan keresahan dan kegalauan daripada warga masyarakat. Sementara itu tiket pesawat tujuan Jember Surabaya untuk keberangkatan tanggal 10 hingga 25 Juni 2018 sudah terjual habis.